Muhammad Nuh atau MNUH, pemenang lelang motor Jokowi membuat pengakuan saat dihubungi oleh Ketua DPP Partai Berkarya Faskor Seimi. Belakangan diketahui penawaran harga hingga sebutan pengusaha besar bukan berasal dari MNUH. Ia pun tertawa ketika disebut-sebut banyak orang sebagai pengusaha. Hal ini terungkap dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Macan Idealis pada Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2020. Awalnya, Fasko bertanya, kalau di mana-mana informasi berita, katanya Antum pengusaha besar dari Jambi, mau beli motornya Pak Jokowi. Itu dia orang yang bilang. Anak enggak bilang anak pengusaha, jawab MNUH sambil tertawa terbahak-bahak saat dihubungi via video call oleh Faskor Seimi. MNUH menceritakan detil kejadian bagaimana bisa dia memenangkan lelang motor bertanda tangan Presiden Jokowi Dodo. Padahal MNUH adalah seorang buru bangunan. MNUH mengira kegiatan lelang dalam konser yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, adalah acara kuis. Itu sebenarnya pas anak buka sudah pertengahan dia kuis, pas lagi interaksi kuis, cerita MNUH kepada Fasko. Ia melanjutkan, saya lihat ada 6 pilihan di situ, saya pilih nomor 6. Saya mulai telepon, mungkin ada 5-6 kali enggak masuk-masuk, mungkin yang ke-6 atau ke-7 masuk gitu. Anak enggak ngangka. Begitu telepon tersambung, MNUH langsung ditanya nama dan asalnya. Tapi dia masih belum paham acara tersebut. MNUH menuturkan, setelah masuk itu langsung dia tanya ini dari siapa. Langsung saya jawab dari Pak MNUH, Kampung Manggis, Jambi. Anak enggak tahu ini, langsung ikutlah, ya boleh. Karena anak sudah lihat di TV, anak kira ini hadiah gitu, imbuhnya. Pria asal Jambi ini mengaku pihak panitia acara sendiri yang menawarkan harga. Pada mulanya, MNUH mulai mengikuti acara saat harga masih berkisar di angka 1 miliar. Jadi, setelah itu yang menawarkan harga itu dia sendiri bukan saya. Waktu itu berapa ya? Sekitar 500 juta, 1 miliar kalau enggak salah, dia nawari. Kan rame waktu itu, ujar MNUH. Setelah 2 miliar anak ikutin, pulsa HP anak abis. Sempat anak buang HP anak. Itu juga setelah anak buang HP. MNUH pun mengikuti acara lelang itu meskipun penawaran harganya naik terus. Sebab ia merasa tidak ada beban dan berpikir ini adalah acara kuis yang mendapatkan hadiah. Ikutin gimana? Bang NUH emang punya uang segitu? Itu kan makin lama makin gede, tanya Fasko. MNUH menjawab pikiran anak enggak di situ, anak semakin nawar gede uang anak tambah banyak gitu. Ia pun mengira acara lelang yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi itu merupakan acara Jokowi bagi-bagi hadiah buat masyarakat. Sebelumnya, pemandu kegiatan lelang tersebut, Coki Sitohang di ujung acara mengumumkan bahwa ada seorang pengusaha asal Jambi yang menawar dengan angka paling tinggi. Sekarang kami sudah menerima telepon yang diterima Mbak Wanda Hamidah, seorang pengusaha asal Jambi, harganya di Rp 2.550.000. Benar enggak itu Mbak? Tanya Coki pada Wanda. Sebagai penerima telepon dari pria itu, Wanda membenarkan perkataan tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pria yang memberikan penawaran tertinggi itu bernama M. Nuh. Bapak M. Nuh dari Jambi, beliau dari kampung Manggis. Terverifikasi. Kita bahkan telah menelpon beliau dua kali dan sangat mengharapkan, ucap Wanda. Sebelum menutup lelang, Coki Sitohang berkata, kami harus ambil keputusan kepada siapa motor listrik buatan anak negeri bertanda tangan Presiden Jokowi ini kami lepas. Akhirnya motor listrik bertanda tangan Jokowi itu pun jatuh ke tangan warga asal Jambi bernama M. Nuh yang berhasil menawar dengan cepat di harga Rp 2.550.000.000. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.